Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Saya harap dalam keadaan baik. Perkenalkan, nama saya Kesia Berusinulingga. Saya dari KKRGBKP Runggunang Pelawan Kelasus Aban Zahe. Umur saya 13 tahun. Saya akan membagikan firman Tuhan untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami bersyukur buat hari ini atas penyataan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu berkati kami, agar kami dengan sukacita mendengar syafaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Beginilah isi firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepada aku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang diangkat pada hari ini adalah, aku dilahirkan untuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku sekalian, semua kita adalah pribadi yang unik. Yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Kita terlahir dibekali dengan potensi-potensi yang berbeda. Perbedaan itu untuk melengkapi kehidupan ini. Misalnya, saya tidak pandai bernyanyi, tapi saya mudah tersenyum. Mungkin teman-teman yang lain pandai bernyanyi dan bisa mengajari kita semua. Firman Tuhan hari ini tentang Yeremia yang masih muda dipanggil Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena dari dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dipersiapkan menjadi berkat bagi banyak orang. Wah, luar biasa Tuhan kita. Dari dalam kandungan, Yeremia sudah dipersiapkan menjadi nabi bagi bangsa langsa. Membentuk sedemikian rupa untuk menyampaikan berkat kebaikan bagi orang lain. Sebenarnya, Yeremia ragu karena dia masih muda. Karena ia sudah ditetapkan Tuhan, hatinya supaya memberitakan firman Tuhan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, kita seperti Yeremia. Dari dalam kandungan sudah dibentuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dengan bagaimana cara kita menjadi berkat di dalam usia kita yang masih sangat muda. Kita menjadi berkat di dalam keluarga kita dengan menjaga adik, anak yang patuh kepada orang tua. Terhadap ajaran orang tua, melakukan hal sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Contohnya, ketika orang tua kita pulang kerja. Dari ladang, jualan, kita memberikan teh hangat atau menyambutnya dengan senyum. Orang tua kita sangat bangga, hilang rasa lelah dan letihnya anak. Bila anaknya melakukan yang baik, bukan itulah obat yang ajaib bagi orang tua kita. Di sekolah kita, kita menjadi berkat dengan rajin belajar masa online. Ini kita harus dengan fokus belajar, bukan main game, bukan nonton Youtube. Di lingkungan kita, kita menjadi berkat dengan menjaga kebersihan kita. Tidak buang sampah sembarangan, tidak memetik bunga yang indah dengan sembarang. Kalau kita keluar, kita memakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Dengan memakai masker, kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak yang bisa kita lakukan untuk menjadi berkat. Oleh karena itu, tetap rajin baca firman Tuhan agar kita dikuatkan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Di usia kita yang masih sangat muda. Mari kita, marilah diri kita menjadi berkat dalam perkataan dan tingkah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firmanmu hari ini. Kami diajarkan untuk menjadi berkat di dalam usia kami yang sangat muda. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firmanmu dengan baik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.